Lama mereka Persibura dan Sven Padang Marcelo Sireli jauh sekali, baik sekali Oh Andi Odang terjatuh pemirsa dan kita nantikan Apakah ini sebuah pelanggaran dan penalti bagi Persebaya Yang jelas 9-1 lawan 1 tadi dan sangat jelas menunjuk titik Tapi titik ini di luar pambaknya Bu Ya kita memang tidak menunjuk secara detail tapi Pasir ternyata menunjuk bahwa pelanggaran itu terjadi di luar petak penalti Ada ekspresi kecewa sebenarnya Andi Odang Tapi ini adalah sebuah serangan balik Persis seperti apa yang dilakukan persidapun sebenarnya Ya kita pastikan pemirsa ya memang kejadiannya di luar petak penalti Di luar petak penalti walaupun posisi jatuhnya dari Andi Odang di dalam petak penalti Tapi apapun sudut ini sangat bagus Bung Ya sudut yang sangat memuntukkan sebenarnya Apalagi tadi kita juga melihat bahwa Persebaya punya Sirelli Yang memiliki akurasi tenangan sangat baik Persebaya itu juga melakukan pelanggaran sekitar Persidapun 11 kali Dan nantikan apakah ini bisa dioptimal kemenjadi gol Dan sekaligus menyamakan kedudukan untuk Persebaya Kita tunggu saja Ya ada penembak-penembak G2 Seperti Marcelo Sirelli Kemudian disana juga dekat dengan bola ada Matalil Ya kita nantikan pemirsa Sementara terjadi bergantung pemain di kubu Persebaya Pada saat akan terjadi tendangan bebas ini Sementara terjadi bergantung pemain di kubu Persebaya Marcelo Sirelli Sebuah tendangan yang sangat cerdas Bagaimana dia ternyata tidak melakukan tendangan ke atas Tapi lebih cenderung ke bawah Dan ini berdiri di bawah selah-selah pemain Persidapun Ini yang tidak diantisipasi ketika mereka meloncat Ya dan yang menarik adalah bola tadi Sebetulnya tidak diantisipasi dengan baik oleh Wilson Along Tapi masih bisa menerobos pada saat dia sudah menangkap bola Karena memang ini adalah faktor licin tadi kita Yang kita katakan tadi Karena kondisi lapangan tidak terlalu baik Belum bersiap-siap dia di posisinya Heri Ritun Sulu Juga dikenal sebagai keeper atau penjaga gawang Yang cukup punya rekam jejak yang baik Untuk yang gagalkan penalti Itu terjadi ketika ada penalti melawan Persidapun Di final Piala Indonesia 2009 Tapi kita saksikan apakah saat ini Sebenarnya tidak akan berhasil Juan Marcelo Sirelli Yang akan melakukan eksekusi Sirelli Gol 1-0 untuk Persebaya Mengubah agregat sekarang Menjadi 2-1 untuk Sriwijaya FC Ketika pertandingan hanya menyisakan waktu beberapa saat saja Pesalahan fatal dari Persius Bunuh yang berakibat penalti Dan ini bisa menjadi titik balik Walaupun waktu yang tersisa hanya sekitar 2-3 menit Kita saksikan tendangan kaki kiri Sudah bisa membaca sebetulnya Membicara bola Ferry Tetapi gerakan dia lebih lambat daripada alur bola Atau arah bola yang dilepaskan oleh Juan Marcelo Sirelli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!